Intro Selanjutnya Wali Kota Banjermasin Haji Ibn Sina bersama istri menghadiri tradisi pembuatan bubur asyura di komplek benua anyar Permai Banjermasin Timur Intro Wali Kota Banjermasin Haji Ibn Sina menghadiri tradisi membuat bubur asyura yang biasa dilaksanakan setiap 10 muharam atau lebih dikenal dengan Hari Asyura Haji Ibn Sina yang hadir dengan istri pandai pembuatan bubur asyura atau bubur yang diolah dengan menggunakan 40 jenis rempah-rempah tersebut di kawasan komplek benua anyar Permai Banjermasin Timur Hari Asyura, 10 muharam ada tiskanan kebudayaan dan juga turun-temurun pengawah bubur asyura Kalau disini ada dua jenis Satu yang kari, satu lagi yang sok Dua-duanya nyaman Ibn Sina menyatakan tradisi membuat bubur asyura pada setiap 10 muharam sudah menjadi turun-temurun di kalangan masyarakat Banjermasin di mana banyak menyimpan makna yang penuh hikmah terkandung dalam kebudayaan ini Akan menaruhi warganya Baulah bubur asyura Ini tradisi masyarakat Banjar dan pemusulimin dalam setiap 10 muharam dalam rangka kita juga mengakramkan dan berbagi dengan sesama Mudah-mudahan tahun ini 42 hijriah kehidupan kita lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya dan keperhatian kita bisa terbebas dari pandemi COVID-19 Ibn Sina berharap dalam kegiatan bagi-bagi makanan bubur asyura dan menyantuni anak yatim pada 10 muharam 14 42 hijriah ini akan menjadi sebuah keberkahan terlebih di masa pandemi COVID-19 Sementara itu, panitia pembuat bubur asyura di Komplek Banuanya Permai Mahrita menyatakan tradisi membuat bubur asyura ini sudah setiap tahun dilaksanakan masyarakat Ditambahkan anggota DPRD Kota Banjir Masin Hiliyah Aulia Sebagai masyarakat di kawasan tersebut Kegiatan ini juga bertujuan menjalin erat kebersamaan dan tali selatu rahmi Yang berharap banyak berkah yang didapat dari kegiatan ini Apalagi banyak anak yatim piyato yang juga berhadir Banyak maknanya di 10 muharam ini Di mana kita dianjurkan untuk bersedekah Kemudian dianjurkan lagi untuk bersama-sama bergotong royong Kemudian saling keakrapan Kemudian mengunjungi yang sakit Insya Allah di 10 muharam ini banyak hal-hal yang baik yang kita lakukan Dan itu insya Allah mendapatkan berkah dari Allah SWT Nah Alhamdulillah juga ibu-ibu komplek disini Selain membuat bubur asura Juga tadi ada berbagi untuk anak-anak yatim piyato Karena ini namanya lebarannya anak-anak yatim Jadi kita disini saling mengasihi dengan anak-anak yatim Kemudian Alhamdulillah dipunjungi sama ibu wali kota dan bapak wali kota Risna Bancar TV